Pengamat politik mulai jengkel kepada sikap Anies Baswedan. Karena ucapan-ucapannya tidak lebih hanya sekedar mengompori para pendukungnya untuk turun ke jalan. Tidak ada Gowo menerima kekalahan. Bahkan dia katakan, etika Anies itu rendah dan tidak layak memimpin Indonesia. Kalah jauh dengan Gibran. Coba kita baca beritanya, saudara ya. Masih baru nih. Tanggal 22 Maret hari ini. Anies Enggan akui kekalahan di Pilpres 2024. Pengamat etikanya lebih rendah dibanding Gibran. Kalau Gibran dianggap rendah etikanya karena kayak gini, di panggung perdebatan, maka Anies lebih parah. Ya, maka Anies lebih parah. Pengamat politik Citra Institute, Efrija menyebut, Etika Anies Baswedan lebih rendah daripada Gibran Raka Buming Raka. Coba pres yang selalu disindir capres nomor urut satu itu. Efrija mengatakan hal ini karena Anies Baswedan tidak bisa menerima kekalahan di Pilpres 2024. Atau ketika ada orang yang mengatakan bahwa Anies adalah Imam Mahdi dan ulama Jawa Barat mewajibkan memilih Anies, Anies merasa bahwa dirinya Imam Mahdi. Sehingga tidak layak untuk dikalahkan. Tidak layak untuk kalah. Kacau memang. Efrija mengatakan hal ini, oke, udah. Ini malah membuktikan Anies Baswedan tidak layak menjadi seorang pemimpin tegasnya. Efrija menilai, Narasi etika yang sering disebut Anies Baswedan hanya basa-basi saja untuk menyulut para pendukungnya agar melakukan gerakan turun ke jalan. Gila. Mukanya sok baik tuh, sok manis. Padahal punya hati yang kurang baik itu Anies. Dalam kurung jahat ya. Maksud dan tujuannya untuk membuat para pendukungnya kemudian tersulut lalu turun ke jalanan. Nah ini ciri calon pemimpin atau bakal calon pemimpin yang moralnya rendah sekali. Tidak ada rasa iba kepada masyarakat yang menjadi pendukungnya. Dia rela mengorbankan rakyat yang mendukung dia untuk berbenturan di bawah. Kalau memang tujuannya seperti apa yang dibayangkan oleh Efrija ini sebagai pengamat politik. Tapi ya memang ketika terus ngotot dan lain sebagainya seolah bahwa ini adalah anomali maka ini terus membuat api kemarahan para pendukungnya untuk membuat keluhara di jalanan. Karena sang calon presidennya itu masih menganggap bahwa prosesnya adalah ABCD segala macam. Padahal Cukuplah dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Jangan banyak kuar-kuar. Jangan malah menghadirkan kalimat yang berpotensi memancing orang untuk marah turun ke jalanan. Hah? Gak baik banget itu. Etika sebagai seorang calon pemimpin. Bukan pemimpin. Karena belum. Calon pemimpin. Untuk apa Ani seperti itu? PKP saja sudah mulai terlihat bakal merapatkan. Menteri dari PKB dua orang bertemu Presiden Jokowi tegasnya. Efrijan menghimbau Anis untuk mengurangi memberikan statement atau gerakan yang bisa menggerakan masyarakat turun ke jalan. Yang menjelaskan pemilu bukan mencari permusuhan tapi memilih pemimpin bangsa Indonesia selama lima tahun ke depan. Catat itu Pak Anis. Bukan mencari permusuhan mencari pemimpin kalau Anda nggak dipilih oleh masyarakat sebagian masyarakat sebagian besar masyarakat Indonesia yaudah terimalah fakta itu sebagai kenyataan. Jangan terus kemudian diberikan sugesti pendukung Anda bahwa kami itu menang karena dicurangi akhirnya nggak menang. Seperti Tom Lembong itu mengatakan kami nggak kalah kami merasa menang. Bayangkan menangnya di hanya urusan rasa merasa menang. Orang yang sering merasa itu itu jelek loh. merasa pintar padahal sejatinya dia bodoh tuh. Merasa cerdas padahal ketika kita cek itu bodoh itu. Merasa hebat padahal kita cek itu dungu itu. Jadi orang yang selalu merasa ini itu buruk sekali sebagai karakter manusia. Merasa kaya padahal miskin dan repot. merasa sehat padahal sakit. Merasa sedang berjuang di jalan Allah padahal sedang berjalan di jalan syetan karena mengikuti hawa nafsunya. Merasa sedang menegakkan keadilan demi rakyat demi bangsa demi negara padahal faktanya kebalikannya demi hurhara demi satu orang Anies Baswedan ini orang yang merasa ini bahaya sekali selalu merasa ini kemudian ini harus disikapi oleh Anies dengan pikiran jernih berjiwa besar negarawan dan kembali lagi Anies punya etika atau tidak karena proses demokrasi harus dijalankan kalah ya sudah imbahunya Ebrinja menegaskan Anies Baswedan tidak siap kalah dalam kontes pemilu 2024 repot satu kali lagi orang saya berulang-ulang mengatakan ini ternyata pengamat politik pun mengatakan hal yang sama wajar dong kita mengungkapkan menangkap realitas itu lalu kita simpulkan oh dia gak mau kalah tidak mau menerima kekalahan betapa picik orang seperti itu tidak gentleman dan ternyata pengamat politik pun mengatakan hal yang sama tidak siap kalah kan repot orang siap berkompetisi tidak siap kalah siapnya menang repot jangan diajak nanti-nanti tuh kalau ada perlembaan kalau ada kompetisi lagi jangan diajak ngerepotin asli ngerepotin orang-orang kayak gini tuh memberikan pendidikan yang tidak baik kepada masyarakat atuh apalagi terus ngompor-ngompori agar para pendukungnya turun ke jalanan membuat huru hara yang jadi korban siapa coba bukan ente Pak Anies pendukung ente kok kemarin ada 16 orang yang ditangkap nih kosilalahi habis berapa jahitan tuh kepalanya gara-gara siapa itu ya salah satunya mungkin statement-statement kayak gini yang terus memberikan sinyal memberikan transfer energi negatif kepada para pendukungnya untuk terus turun ke jalanan membuat huru hara yang jadi korban satu kali lagi rakyat yang di bawah bukan Anies Baswedan Anies Baswedan enak aja ngomong dia tapi pendukungnya yang panati makanya apakah layak menjadi seorang pemimpin orang yang dengan tega membiarkan pendukungnya itu bebek-belur di bawah kepanasan dalam situasi puasa haus dahak dalam situasi puasa turun ke jalanan dan lain sebagainya mending kalau akan membuahkan hasil gak bakalan merubah putusan KPU kok juga gak bakalan apalagi merubah keputusan makamah konstitusi juga apalagi yang demonya juga segitu-gitu dari kemarin gak banyak kok terbuktikan bahwa pendukungan itu minoritas daripada pendukung 02 kalau pendukung Anies mayoritas maka kemarin di Jakarta itu ya udah penuh tuh Jakarta bos jadi udahlah kalau kemudian suara Anies sekarang adalah 40 juta maka mungkin setengahnya udah menerima kekalahan tapi yang lain masih ada yang ngotot tuh masih bahkan kemudian turun ke jalanan tuh membuat huru hara tuh bahkan akan membakar gedung KPU tuh membuat kerusuhan membakar gedung bawas lu apa DPR masyarakat yang jadi korban layak orang yang kayak gini yang mengorbankan rakyatnya menjadi pemimpin gak gak layak ini artinya Anies sebagai capres bukan sebagai negarawan di sisi lain dia juga tidak sikap kalah kata Ebridja oke udah cukup ya tuh artinya pengamat politik itu udah melihat watak Anies karakter Anies yang buruk luar biasa tidak layak menjadi pemimpin tuh merasa hebat merasa di panggung perdebatan dia menguasai lalu masyarakat akan respect gitu merasa punya agenda desak Anies lalu yang datang kesana dijamin 100% akan pilih Anda jangan-jangan yang datang untuk hadir di acara desak Anies tuh bukan yang ingin pilih Anda tapi ingin mentertawakan Anda bisa jadi loh ketika Anies kampanye di Ciami saya pun datang mungkin saya terklaim sebagai orang yang mendukung Anies karena ada disana tapi kan faktanya enggak jadi setiap ada acara lalu orang berbondong-bondong datang itu tidak pasti milih Anda jangan kemudian itu dijadikan dalil sebagai Anda punya rasa bahwa Anda menang karena setiap datang ke sebuah wilayah Anda disambut banyak orang ketika Anda di panggung perdebatan Anda merasa menguasai panggung padahal etikanya nihil dan orang menilai itu semua dan itu salah satu alasan masyarakat saya kira tidak memilih Anda rendah etika adab itu di atas ilmu akhlak itu di atas ilmu penghormatan itu di atas ilmu masyarakat Indonesia paham itu hmm udahlah Pak Anies Suriapala sudah mengakui menerima kok masih Anda ngotot kan kacau Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh di atas ilmu